Informasi untuk Anda, Partai Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia dinyatakan tumbuh 7,07 persen. Informasi selengkapnya disampaikan Lisa Nuraini berikut ini. Pendengar Seribu Tahun Lamanya merupakan single utama album Seribu Tahun milik grup band Jekustik yang dirilis pada tahun 2000. Pada tahun 2014, lagu ini dinyanyikan ulang oleh penyanyi tulus dengan aransemen baru. Lagu ini mengisahkan seseorang yang masih setia menunggu pujaan hatinya karena terlalu cinta. Dan berikut ini kami akan putarkan lagu Seribu Tahun Lamanya yang dinyanyikan oleh Jekustik untuk Anda. Pendengar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga sekaligus Koordinator PPKM Level 3 dan 4 Pulau Jawa Bali, Luhut, Binsar, Panjaitan menargetkan vaksinasi COVID-19 di Soloraya. Selesai bulan depan atau September 2021. Berikut laporan disampaikan Fatima Setiawan untuk Anda. Pendengar Lilin-Lilin Kecil merupakan lagu yang ditulis James F. Sunda dan adiknya Linda Dalam untuk lomba cipta lagu remaja yang diselenggarakan Radio Remaja pada tahun 1977. Kemudian Krisha dipilih untuk menyanyikan lagu ini karena karakter suaranya yang halus. Akhirnya Krisha menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil. Pada peringkat ke-13 sebagai lagu terbaik sepanjang masa. Lagu yang dinyanyikan oleh Krisha berikut ini akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami karena beragam informasi aktual akan terus hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia menyapa dini hari. Saya Siti Ana, selamat malam. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merupakan takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, malu pun ku mahu membawa kamu. Terima kasih pendengar Anda. Terima kasih telah menonton.